sekarang berikutnya pas foto apakah benar ini pas foto oke benar ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru sobat semuanya pada kesempatan ini kita akan bersama-sama yaitu melakukan upload upload berkas untuk persyaratan P3K Guru tahun 2021 nah sebelumnya teman-teman kita harus persiapkan berkas apa saja yang harus kita upload supaya nanti tidak terjadi salah upload ya jadi disini kita harus persiapkan dulu untuk file-file kita yang mau di-upload yaitu mulai dari ijasa ini kita kalian bisa buka dulu supaya nanti enggak keliru upload ya kalau bisa dinamai dinamai ijasa kalau ijasa ijasa kalau KTP KTP kalau pas foto berlatar merah-merah ya merah transkrip nilai ya transkrip nilai jadi pastikan teman-teman ketika mau upload ini kalian buka satu persatu pastikan kebenaran datanya kalau misalkan sudah siap maka berikutnya kita siap untuk melakukan upload ya disini saya mulai dari awal yaitu untuk upload itu kita masuk ke SSC ASN dulu kan dialah tahap setelah memilih formasi Oke SSC ASN kemudian teman-teman bisa login kemudian setelah teman-teman masukkan nick dan password kalian bisa klik masuk syarat untuk kalian bisa upload dokumen itu harus selesai dulu di bagian biodata pastikan kebenaran data yang diisikan kemudian harus sudah bisa memilih jenis seleksi yaitu P3K guru kemudian harus sudah disini formasi bagian formasi ini harus diisi juga ya kan kita isi kemudian pada kebarulah kita bisa masuk kepada tahap unggah dokumen nah disini teman-teman mungkin kalian juga yang bertanya ya tentang dokumen apa saja yang di-upload untuk P3K guru ini adalah seperti ini yang yang ada pada SSC ASN yaitu yang pertama ini adalah kartu tanda penduduk jadi disini yang di-upload yang pertama kartu tanda penduduk kemudian scan ijazah kemudian scan transkrip pas foto dan juga sertifikat pendidik bagi yang memiliki kalau misalkan tidak memiliki ini baiknya tidak diunggah karena kalau enggak namunnya diunggah itu yang diunggah apa gitu kan kalau akta boleh enggak tidak karena akta itu bukan sertifikat pendidik Oh ya di sini sebelum kita lanjutkan mungkin teman-teman ada yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi Baiklah teman-teman semuanya seperti yang kita lihat di sini untuk yang pertama ini kita unggah foto KTP ya foto KTP atau kartu tanda penduduk ini ukuran maksimalnya adalah 500 KB untuk mengunggahnya kita klik di sini klik unggah kita akan diarahkan menuju ke galeri nah disini sudah disendirikan untuk yang akan diunggah nah ini adalah yang diunggah pertama ini ini adalah file KTP berarti yang ini ya kan pastikan kebenaran untuk KTP yang akan diunggah untuk formatnya ini adalah jpg atau jpg ini batas maksimalnya tadi adalah seperti itu kemudian kalian klik open maka otomatis disini akan terunggah ya di sini dan seperti ini oke kalau misalkan sudah seperti ini sudah ada tombol lihat ini maka teman-teman sudah berhasil unggah disini ada tulisan sudah diunggah yang kedua ini adalah scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan ini wajib ya kita unggah scan ijazah klik di sini unggah kita pilih ijazah jangan sampai kebalik ijazah kasih transkrip transkrip kasih ijazah kita pilih ijazah kemudian kita open maka akan di-upload disini kalau ukurannya lebih dari 1000 KB ini nanti tidak akan bisa diproses disini sistem tidak akan bisa menerima Oke 96% menyimpan dokumen oke sudah diunggah ya berikutnya kita transkrip nilai transkrip nilai ini kita unggah ya transkrip nilai nah disini kita unggah klik disini sekarang kita pilih transkrip kemudian kita open otomatis disini sistem akan berjalan kita tunggu sampai 100% Oke menyimpan dokumen ya sudah diunggah berikutnya pas foto berlatar belakang merah kita klik unggah disini kita pilih fotonya kemudian klik open oke nah ini kita sudah berhasil mengunggah berkas teman-teman kemudian untuk sertifikat pendidik untuk sertifikat pendidik dikarenakan kita belum memiliki sertifikat pendidik maka kita tidak mengunggahnya kita biarkan kosong saja atau juga disini tidak ada tulisan wajib disini untuk ketentuan unggah dokumen format berkas yang diterima PDF atau jpeg sesuai ketentuan per jenis dokumen kalau KTP 500kb berarti maksimal segini ya misalkan ukuran minimal setiap berkas ini adalah 100kb jadi jangan sampai kurang dari 100kb kalau kurang dari 100kb ini nanti tidak akan bisa diterima oleh sistem atau juga kalau misalkan luput nanti bisa diterima sistem kemungkinan pada saat seleksi administrasi ini untuk tulisannya itu atau gambarnya tidak akan terbaca dengan jelas ya jadikan sangat sayang sekali jika ukuran berkas melebih ketentuan silahkan dikecilkan dulu ke resolusi lebih kecil ya dengan catatan tulisan pada berkas itu harus terbaca dengan baik untuk cara mengecilkannya bagaimana itu sudah banyak video sebelumnya yang sudah saya bagikan terkait tutorial cara mengecilkan file KTP atau mungkin PDF dan juga cara membesarkannya kemudian segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pelamar jika sudah selesai mengunggah harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat anda dapat mengunggah ulang berkas ini jika hasilnya kurang jelas atau terpotong ya sesuai keperluannya nah disini baiknya sebelum kita klik selanjutnya sebelum kita klik disini ya ini kita bisa lihat satu persatu untuk KTP misalkan kita bisa klik disini kan lihat maka nanti begitu kita lihat maka akan ada menu pop-up yang memperlihatkan kita jadi kalau misalkan disini di file KTP yang kita unggah hasilnya adalah benar-benar KTP ini berarti kita sudah oke ya jadi sudah kita periksa untuk KTP ini sudah benar kalian bisa tutup dan sekarang kita cek yang kedua scan ijazah asli apakah benar ini isinya scan ijazah kalian klik maaf kliru kliru ya bukan unggah kalau ini mengganti teman-teman jadi kita klik lihat nah ini adalah ijazahnya jadi kalian pastikan satu persatu apakah yang sudah kalian unggah itu benar-benar ijazah oke sudah benar ya ini adalah ijazah ini ijazah kemudian berikutnya kita lihat untuk yang scan transcript kalian klik lihat nah ini benar-benar transcript ya benar berarti sekarang berikutnya pas foto apakah benar ini pas foto oke benar ya teman-teman nah ini oke demikianlah sobat semuanya tentang cara unggah dokumen ketika daftar P3K semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati